Sekarang kita mau pergi melihat kura-kura Tartar Ijman kura-kura Hari ini aku dan Simon bakal ngajak kalian untuk bersenang-senang teman-teman Jadi hari ini kita bakal berenang-renang dengan para penyu yang ada di Samudera India Nah teman-teman lokasinya ini sekitar 45 menit dari hotel kita dengan menggunakan speedboot Lumayan loh teman-teman ombaknya ini cukup besar dan cukup dalam Yuk saksikan kita dan ikutin kita Ayo senang-senang Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Say hello Teman-teman ini benar-benar gak gampang banget untuk bisa berenang disini Karena ombaknya cukup besar Tapi tadi kita udah menemukan ada tiga Ada tiga kura-kuranya Jadi untungnya kita pakai seatbelt Sebelah sana ada pulau That is an island over there Jadi kita cukup dekat Teman-teman Makan aku ini karena Life jacketnya kegedean Tadi perjalanan sekitar 45 menit Dari resortnya kita kesini Jadi lumayan teman-teman Agak sedikit mabok tadi Capek banget Tapi di dalam tuh luar biasa Kayak berada di dunia lain gitu teman-teman Mohon maaf aku Bentuknya udah gak karu-karuan kayak gini Life jacketnya kegedean Selamat menikmati Selamat menikmati Jadi kita ada sekitar 12 orang Dari hotel yang ikut Trip snorkeling with turtle hari ini Jadi kita bayar sekitar 40 dolar per orangnya Dan sesekali kalau misalnya kita capek Kita juga ngobrol di tengah laut Seperti ini contohnya teman-teman Terima kasih telah menikmati Terima kasih telah menikmati Sampai menikmati Sampai menikmati Sampai menikmati Sampai menikmati This one, this one is bigger Oh really? This will scare you off It's like the boat Yeah, yeah I saw one washed up on the beach Yeah, yeah It was huge Hot baby Music Music Who Who love Cheaper How Aku beruntung teman-teman karena kami membawa pelampung dengan tali yang cukup panjang Jadi kemana-mana aku dan Simon itu udah kayak kereta api gitu loh teman-teman Jadi Simon berenang sambil narikin pelampung aku Simon renang sambil narikin pelampung aku karena ombaknya cukup keras dan aku lumayan capek karena berjam-jam kita berada di laut Jadi Simon tuh narikin pelampung aku Tapi sesekali juga aku membiarkan Simon untuk enjoy dan aku bersama petugas dari pihak hotel yang sudah menyediakan pelampung yang lebih besar Jadi ganti-gantian nih kalau misalnya aku capek aku bisa datang ke Simon dan dia narikin pelampung aku atau ke petugas hotelnya Aduh nyusahin banget ya Aduh nyusahin banget Terima kasih telah menonton Setelah beberapa jam aku snorkeling tampaknya aku harus menyerah teman-teman Karena pertama capek luar biasa Karena kita harus renang sambil menghadapi ombak dan juga aku harus recording Jadi bener-bener capek luar biasa Kepala aku udah pusing Dan tidak hanya aku ternyata beberapa ibu-ibu yang lain juga ternyata menyerah Jadi aku dan beberapa wanita-wanita ini kami kembali ke botnya kita Nah teman-teman ini benar-benar pengalaman yang luar biasa buat aku Aku udah pernah snorkeling di Bali tapi disini sangat berbeda sekali Ombaknya yang cukup keras dan juga situasinya mungkin karena terbawa-bawa suasana Indian Ocean ya teman-teman ya Karena ini di samudera luas jadi bener-bener ada perasaan kayak perasaan excited juga Tapi juga ada rasa takut juga Tapi penasaran juga pokoknya campur aduk Pokoknya kita seneng banget deh Aduh teman-teman aku muntah nih Sampai dikasih dua kantong untuk muntahannya aku Mungkin karena aku gak minum antimo kali ya Capek dan juga masuk angin Untungnya ada Simon yang perhatian teman-teman Terima kasih semuanya Doain kami cepat sampai hotel ya Sampai jumpa